Ya, selamat pagi Renra dan juga pemirsa. Ya, saat ini kita melaporkan langsung dari Kabupaten Kerawang di mana euforia dari masyarakat Kerawang sendiri sudah mulai terasa di lapangan tempat saya mengabarkan saat ini di lapangan Karang Pawitan di mana nantinya pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat akan diselenggarakannya sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dan nantinya yang akan bertindak sebagai imam yakni Kiai Haji Dr. Tajuddinur Ketua MUI Kabupaten Kerawang dan yang bertindak sebagai hot tip yakni adalah Kiai Haji Dr. E. Tajuddinur dan sebagai Ketua FKUB Kabupaten Kerawang dan yang akan bertindak sebagai muroki yakni adalah Krishna Mukti dapat kami informasikan kepada Anda Renra dan juga pemirsa nantinya di lapangan Karang Pawitan ini juga akan dihadiri oleh Bupati dari Kerawang yakni Dr. Celica Nur Hadiana dan juga akan ada beberapa pejabat dari wilayah Kabupaten Kerawang ini akan bersama-sama melayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan nantinya pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat akan dimulai sholat Idul Fitri di lapangan ini dan menurut pantauan kami sejak tadi malam memang di lapangan Karang Parawitan Kabupaten Kerawang ini sudah diselenggarakan berbagai macam acara seperti takbiran dan juga masyarakat sudah mulai memadati lapangan Karang Parawitan ini semenjak tadi malam ada beberapa kegiatan yang diadakan seperti takbiran kemudian juga ada pasar dan basar-basar yang diadakan di tempat ini dan nantinya pemirsa sekitar pukul 6.30 akan dimulai sholat Idul Fitri atau sholat Id ini dan tampak di layar Anda saat ini sudah nampak masyarakat dan warga Karawang sendiri sudah mulai perlahan hadir dan juga untuk merayakan sholat Idul Fitri yang akan hadir sesaat lagi dan untuk rekayasa lalu lintas sudah terjadi di sekitar tempat saya melaporkan ini dan tadinya juga sudah disediakan personil-personil pihak keamanan untuk kelancaran dan juga keamanan dari sholat Idul Fitri ini dan dapat kami informasikan kepada Anda memang sudah nampak para jamaah dan juga warga dari Kabupaten Karawang sendiri untuk datang merayakan dan menunaikan sholat Id di lapangan ini dan memang untuk saat ini sudah tidak ada lagi pembatasan semenjak peraturan pembatasan dihapus oleh Presiden Joko Widodo dan untuk saat ini memang sedang dilakukan proses persiapan di lapangan ini khususnya di lapangan Karang Parawitan Kabupaten Karawang sudah nampak di layar gaca Anda para jamaah menghadiri sholat Id yang setelah lagi kita akan sama-sama saksikan pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat akan kita saksikan dan juga kita layakan bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini untuk sementara itu tadi laporan saya langsung dari Kabupaten Karawang kembali ke Anda di studio Baik terima kasih Kurnia Amal mengapakan langsung dari Cikampek Jawa Barat selamat bertugas kembali Terima kasih